Assalamualaikum hi guys jadi hari ini kita pengen main gems ini aku baru beli kartu kan lagi kayak biologi itu kan itu dimana-mana aku tuh pengen main kartu ini jadi aku beli yang edisi tentang suami istri gitu ini aku gak di endorse by the way aku biasanya terus aku pengen kasih tau dulu ini cara permainannya, permainannya kan pasti dua orangnya karena suami istri ya kan tentang pernikahan, ini aku bacain ya rulesnya seorang pemain mengambil kartu dan membacakan pertanyaan kemudian lawan main menjawab lakukan secara bergantian ya kayak biasa lah ya gitu ya terus di awal permainan masing-masing pemain memegang satu set kupon, tiga buah nih ada kuponnya juga disini terus jika salah satu pemain tidak ingin bisa menjawab pertanyaan pada kartu yang diambil pemain harus menghadiahkan satu kupon ke lawan main sebagai pengganti jadi kalau misalnya di kartu itu ada yang gak mau kita jawab harus menghadiahin satu kupon gitu ya mau berapa berapa kita mau berapa question? pokoknya lihat aja nanti, permainannya cuman kayak gitu dong guys ini lebih kayak tentang bikin chemistry antara suami dan istri kayak gitu guys hai ba ibu hak ke luar ya ini berarti yang menjawab tuh deun kan kartu tantangan oh dia tuh ada 2 kartu, tantangan ada question gitu utarakan hal yang ingin kamu sampaikan jika pasanganmu sedang kritis dan hanya miliki beberapa jam untuk hidup misalnya aku kritis nih terus aku cuma tinggal punya beberapa jam apa yang pengen kamu omongin ke aku gitu i love you so much kamu istri yang baik aku zakain Juno ya terus? hape kamu punya aku ya serius serius iya pastinya aku bilang jangan itu ya sambil nangis gak? gimana nangisnya? ngomongnya sambil nangis serius, serius kalau omong, gimana aku ngerti iya pasti nangis karena aku suka ratikan enggak enggak gue banget cabut kayak gitu iya dah gak bener utaranya seserius pengen bener-bener pengen kamu omongin itu apa? iya, jangan khawatir tentang Juno sama aku, aku bakalan jalan Juno nya dan makan sebanyak sampai sekarang jangan ngerasa salah ya, jangan ngerasa baru salah emak aku pengen mati oh stop kah, yaudah kita jangan main game ini ya pernahkah kamu ingin bertukar peran dalam rumah tangga kita? jelaskan enggak enggak enggak, jujur dong? yang bener dong? bener enggak, enggak lah ya karena kan semua udah punya porsi masing-masing kayak aku udah punya porsi aku, kamu udah punya porsi aku jadi aku tuh tau kalau misalnya kamu tuh kuat banget kalau misalkan aku kalau aku pengen sih kalau aku pengen sih ceritakan momen yang paling berkesan untukmu selama masa PDKT-an kita pas kita baru deket yang paling berkesan itu apa? berkesan itu apa? yang paling kamu kenang yang paling kamu ingat yang paling menurut kamu itu kayak wah gitu aku semua saat sama kamu itu halah porsi halah porsi pas paling ingat itu pas pertama kali kita ketemu sama Mami kenapa? di Blue Jasmine iya kenapa itu? namanya setunya Blue Jasmine dia paling berkesan kenapa? karena paling berkesan serius lah yang? karena emang paling gugup ya sini gemetar gitu, kakinya nggak bisa diep gitu pas ketemu Mami akhirnya gitu terus Mami baru ngomong sendiri kefirullahaladzim mikirah next mereka ulang janji pernikahan yang pernah kalian ucapkan aku kalau kamu selingkuh semua hartanya tuh buat aku terus kalau anak tuh ikut aku berarti kan kalau dia selingkuh ada itu juga kalau kamu selingkuh sebalik ya terbalik terus kalau apa lagi ya kita tuh nggak boleh ini nggak boleh berantem depan anak terus itu yang ketiga itu kalau misalnya kita punya masalah itu diomongin bareng-bareng jangan dipendem masing-masing gitu dan aku mau kasih saran sayang kalau aku pakai kupon ya setelah videoin kita habis kita bikin konten jangan tanya lagi jangan tanya jangan tanya lagi misalnya nih ada pertanyaan nih nggak mau nggak bisa konten-konten relax relax kalau gitu aku nggak bisa pakai kupon kamu udah cukup nyaman belum sih? sama cara kita nyelesaikan masalah jelasin kenapa? menurut kamu? menurut karena ya aku tuh pengen omong kalau ada masalah tuh caranya gini masalah kamu apa? masalah aku ini nih dan aku keselnya gara-gara ini dan kamu maunya gimana dan kamu keselnya kenapa? aku maunya omong tapi dia diem gitu enggak 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 jadi kalau aku tuh tipe orangnya kalau misalnya gue lagi marah banget nih diem dulu daripada ntar ngomong yang jelek-jelek ngomong yang sesuatu yang ntar bakal diseselin gitu loh itu bikin lebih kesel enggak karena ini ya enggak deh bener ya ini ceritanya aku jadi kalau aku ada itu bukan maksudnya gini tapi kamu kayak gitu enggak habis itu aku tuh bilang pas habis marah kamu kenapa sayang aku tuh kamu nggak suka kayak gini kayak gini-gini aku ngomongnya gitu tapi dia cuy bukanya udah kesel banget kalau aku tipe orangnya kalau punya masalah tuh biar aku rendah dulu tenang dulu dua-duanya nggak di dalam suatu yang masih amarah ini amarah masih pada emosi gitu dua-duanya aku tuh nggak suka oke ya deh lanjut yang dari skala 1-10 seberapa dalam aku sudah memahami dirimu jelaskan kamu ngertiin aku gitu jadi 1-10 8 karena kan baru juga nikahnya kenal juga nggak lama jadi kayak ya masih belajarlah semua orang oke 8-2 tinggi sih iya jadi sebenernya tuh nggak ada satu orang pun satu pasangan pun yang ngertiin pasangannya 100% dia ngerti banget tuh nggak mungkin karena orang kan berubah-berubah perasaan orang kan nggak ada yang tahu bener kan tapi menurut aku dia tuh udah hebat banget lah karena udah banyak ngertiin aku terus kayak karena dari mimik muka aku dia kayak udah paham dia harus ngapain gitu jadi kayak 8 for you nah aku ya kalau satu saat nanti aku selingkuh apa yang bakal kamu lakuin jelasin semua harta kamu buat aku nggak mau lah nggak mau tadi katanya gitu nggak sebenernya tuh gue bikin buat Dehun terus Dehun bilang kalau kamu sendiri gue juga gitu ya oke aku bikin harta cadangan aku tuh bilang ke Julia dari awal sebelum dikaca aku sebenernya apa aja bisa ngerti cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti karena itu tidak bakalan bahagia 100% selanjutnya jadi relationship-nya nggak bisa kayak kemarin sebelum selingkuh gitu jadi kamu bakal ngapain kalau misalnya Auzubillah nih aku selingkuh kamu bakal ngapain nggak tau mungkin awalnya bisa diam bukan maksudnya enggak bener-bener diam aku ngeliat tiktok cowok lewat aja kamu bakal ngapain siapa enggak enggak maksud aku maksud aku tuh nggak sampe serai atau nggak sampe gitu-gitu kita nggak tau lah yang kedepannya gimana lain aku pasti nggak sama seperti sebelumnya menurutmu apa yang bisa kita rakukan untuk menyelesaikan topik topik perdebatkan yang terus berulang jelaskan jelaskan ha 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 diam 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 misalnya gitu debat sebenernya tanyaan tersebut karena hal-hal itu aja ngasihin tersebut kalau ngonten gitu-gitu kan jadi cara penyelesaian nggak ada diam ya aku yang udah ya udah kayaknya aja gitu udah susah gitu sebutin satu tempat yang ingin kita kunjungi jika kita bisa pergi kemana aja kenapa Swiss kenapa Swiss karena dia pengen banget ke Swiss dan aku juga nggak pernah ke Eropa kalau aku pribadi ya aku pribadi tuh pengennya ke Jepang atau Italia gitu tapi kan paling dua-duanya kita maukan jadi Swiss 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 dulu kenapa? karena dia suka banget dia tuh siapa? Julia dia siapa? dia siapa? dia siapa? ini ada berapa nih? bagaimana aku bisa menjadi rumah yang lebih nyaman untukmu? yang serius ini serius ini serius kamu jaman serius ini? bagaimana aku bisa menjadi rumah yang lebih nyaman untukmu? untuk aku? ah? ya kamu hanggang-hanggang untukmu untuk kamu iya untuk kamu aku harusnya gimana lagi gitu ini pake ini dong salam sedih ya itu kayak kajian gitu sih jangan itu copyright kalau pake mulut berarti kalau aku nyanyi juga iya apa iya? iya beneran cepet bayangin kita pulang ke rumah ada bendera kuning bang 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 sebenernya sih kalau dari aku kamu tuh udah jadi tempat pulang aku yang paling nyaman lah rumah aku yang paling nyaman bisa terima semua kelukesah aku bisa terima semua kurang-kurang aku salah-salah aku cuman kamu tuh sabar banget sabar banget sama aku aku akuin jempol kamu sabar banget sama aku mungkin aku keterlaluan juga sih tapi aku juga gak tau kayak kadang kamu suka gak sadar banget aku tuh ngomong biasa aja cuman tuh kadang kamu duluan yang ngomong rada tinggi tapi kamu nyalahin aku kamu bilangnya aku rada tinggi duluan gitu atau kayak misalnya kamu tuh lupa sesuatu aku ingetin yang bener terus tuh kamu bilangnya tapi kamu nyalahin aku kadang tuh gitu cuman sebenernya gak ada sih gak ada yang kayak kamu harus gini 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 gak ada ini aku jelasin ya ke sayangnya pas itu ya pas saat ini sebenernya itu pas aku marah ya tiba-tiba kamu gak sadar tapi aku marah itu kadang kamu karena pilihan kata-kata kamu tapi kadang aku marah karena kamu aku merasa kamu gak berharga ya tapi udah sih sekarang udah mulai tapi sebenernya kalau permasalahan kita tuh cuman kayak kadang miscommunication gitu jadi kadang aku nyampeinnya sebenernya tuh baik ngasih tau deunnya atau deun tuh kan setau akunya sebenernya baik cuman kayak kadang kata-kata yang aku keluar itu menurutnya ayamber tuh gak tepat aja terus sebaliknya juga kayak gitu jadi kayak ngerasanya kayak kok dia gini sih kok dia gitu sih kayak gitu ada gak anggota keluarga aku yang buat kamu ngerasa terbebanin ceritain gak ada sih sebenernya kita rules di rumah kita tuh ini Julia kalau misalnya ada kebutuhan mami nih sebenernya Julia yang bayar ada kebutuhan orang tua aku nih itu aku yang bayar karena aku tau dari awal nikah aku gak mau berantem gara-gara keluarganya jadi kita bikin rulesnya udah lah gitu ya katanya gak ada guys gak ada boong ya boong kan kadang Hansel keselit ada aku kakak denger kamu tuh Hansel tuh denger aku tuh gak ngomel ke kamu aku gak ngomel iyaudah kamu kasih saran iyaudah tanpa saja hal yang kamu rindukan dari versi dirimu yang belum menikah banyak bisa pergi kemana aja korang bingung besok kan beda sayang maksudnya tuh kalau aku pergi keluarnya tuh kayak punya beban yang kayak aduh anak harus pamping harus abcd ya gak bisa lah sekarang mana bisa sih aku tiba-tiba tiba-tiba lalu gue tiba-tiba di Jakarta tiba-tiba di Bandung tiba-tiba di mana bener gak sih? aku pasti bakal kepikiran keluaran ke iya aku kadang kangen kalau sekarang kan aku tuh kayak mikir 3-4 kali bukan 1-2 kali lagi tapi 3-4 kali kalau misalnya main ada temen cowoknya aja deh kayak kadang gak nyaman banget gitu kan aku punya suami kan susahnya tuh sebagai orangnya ekstrovert banget nih gitu kan karena tuh kayak yaudah jadi kayak bener-bener nahan banget kamu lihat aja aku chatan sama cowok kayak hampir gak ada gitu operasi yaudah gitu guys pernah gak kamu ngeluarin uang buat sesuatu yang gak aku setujuin jawab dengan jujur oh sering oh aku kita kalau beli barang beli barang tuh bebas aku gak narangin dia juga gak narangin karena kita motonya lulus-lulus satu lagi tuh itu bebas lah tapi gak boleh sampai pengaruh banget gitu udah misahin gitu loh uang tabungan buat keluarga buat diri sendiri itu udah ada tapi kadang yang beb suka izin sih kayak misalnya nih pengen beli apa terus ngomong ke aku gitu kayak aku boleh beli ini gak kalau gak jawabannya terserah gitu udah gitu incinya mah guys gak yang kayak ngelarang-ngelarang gitu dia juga gak pernah ngelarang aku mau beli tas mau beli makeup mau beli apa gak pernah kayak pake duit sendiri masing-masing bagaimana manajemen keuangan rumah tangga kita selama ini adakah hal yang perlu diperbaiki gak ada oke semua fine perfect udah kita commitment banget masalah uang karena kita dari awal pernikahan udah janji kita gak bakal berantem karena masalah uang betul tidak betul ada gak sih momen yang buat kamu ngerasa berdebar-debar pas lagi bareng sama aku masih ada gak ada ceritain apa yang diktekan kamu lagi tidur aku lagi main hp kamu gerak nanti-nanti lihat aku dong belum tidur ya diktekan aku tau sih gitu padahal aku udah matiin beruk-peran 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 tidur jangan main hp tarong gak artinya diktekan gak sebenarnya diktekan yang romantis ya ada kadang hal-hal yang biasa aja misalnya kita pergi bareng nih kamu lihat aku kadang diktekan mau lihat gimana? enggak itu gak bisa jelasin kan kamu ada kan tiba-tiba aku kelihatan ganteng aku juga sama tiba-tiba kamu kelihatan cantik jika kamu meninggal lebih dulu jika kamu meninggal lebih dulu apa harap kamu untukku? ayuh meninggal mulu gitu itu ibarah wajan gitu kayak pertanyaannya siapa sih yang bikin gantuan masalah gue pastinya kamu bisa jadi papa yang baik buat Juno terus kamu tuh bisa dapet istri lagi yang lebih baik dari aku bisa sayang sama Juno bisa ngerawat kamu ngerawat Juno terus bisa bikin kamu jadi pribadi yang lebih baik daripada kamu sebelum sama aku bisa bikin kamu lupa sama aku hmm enggak boleh lah itu nah kamu udah punya istri lagi ntar gimana kalau aku meninggal duluan enggak mungkin aku lupa masa kamu gak lupa? lupa kamu udah punya istri kamu gak lupa? itu beda sayang itu bukan lupa itu gugur di dalam hati jadi kamu gugur di dalam hati ceritain momen yang paling berkesan pas resepsi pernikahan kita semuanya apa? ya itu pas foto gugur jadi mukanya? enggak itu pas masuk altar kali pas masuk pas nyamperin kamu hmm pas itu pas ini ya pas masuk nyamperin aku tuh biasanya abis icap kobol tuh di drama-drama ya di drama-drama tuh syaralalalala ditukar dia tuh aku sebenarnya pengen ketawa gemes banget aku bukanya gak suka gemes banget cuma pengen ketawa gitu ya makanya aku gak bisa rupa itu momen hitunya aku berharap keluargamu lebih pipat aku lebih sayang ngak lagi lebih sayang lagi jadi apakah kamu pernah ngerasa bosen? gimana cara kita harus ngadepinnya pernah ngerasa bosen gak semua? kita gak bisa bosen Kenapa? Karena sampai capek gitu. Karena tuh kamu memang orangnya gitu. Gimana? Kita nggak bisa diam kalau kita berdua doang. Kalian nggak tahu kan. Kita tuh mau tanso. Nggak bisa bosan. Nggak pernah bosan sama sekali. Sama setahun ini? Beneran? Nggak pernah. Bo'oh. Nggak pernah. Bo'oh. Orangnya mantan kamu yang itu kan. Astaga, bahas mantan mulut. Padahal aku nggak pernah bikin bahasa sama mantan. Ceritakan impianmu yang belum sempat tercapai sebelum menikah. Pengen pergi ke Turki apa ke Mesir? Aku pengen photoshoot waktu sebelum menikah. Kan kalau ke Turki sebenarnya tuh kayak pengen naik balu darah doang. Cuman kayak mahal banget. Ternyata guys, gue baru tahu gitu. Aku nggak mau itu, sayang. Nggak bisa, aku tinggi. Terus kalau ke Mesir, emang pengen photoshoot banget. Gara-gara temen aku banyaknya di Mesir kan. Ya mereka selalu photoshoot gitu. Terus kayak kerennya video kita. Udah? Udah. Thank you guys. Dan sebenarnya kita tuh nggak bisa vlog yang kalian mau. Apa gitu-gitu ya. Karena Juno masih bayi. Susah di buku mana-mana. Susah. Kemana-mana kita tuh lebih susah bikin kontennya. Kasian, capek. Kasian banget. Nanti jadi wewe gitu. Dia tuh lebih suka di rumah. Tapi kalau di rumah tuh kita nggak ada kegiatan apa-apa. Mau tolong air paper itu kayak gitu. Jadi thank you semuanya. Kita ketemu di Mupang. Tara-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Tidak. Tidak. Tidak.